ini kita lagi masang master kopling kanter 125 jadi setelah kita pasang sebelum kita kita masang selang pipanya yang jalur untuk apa master bawah sebelum kita pasang kita harus membuang anginnya dulu supaya tidak lama apa nanti mengotong-otong koplingnya akan langsung dapat jadi caranya kita harus tutup ini pakai jari dulu lubang ini lubang pipa ini yang 12 terus kita lepas apanya pedal kopling setelah itu kita tutup lagi kita injak dalam koplingnya sampai minyaknya nembak nggak tertahan lagi sama jari baru kita pasang pipa apa ini selang pipanya nih yang ini baru dipasang apanya selang pipanya berkunci maka otomatis koplingnya akan langsung tinggi tapi nanti kalau kita pasang langsung sebelum dibuang anginnya nanti susah untuk mendapatkan apanya koplingnya karena anginnya akan bolak-balik di selang pipa nih jadi triknya supaya langsung dapat kita buang dulu anginnya sampai minyak ini nggak ketahan lagi sama jari baru kita pasang selang selang pipanya pas masang selang pipanya ini pedal kopling harus kita injak kandas baru kita pasang apanya selang pipanya setelah terpasang lebih kuat baru diangkat pedal koplingnya baru langsung oke terima kasih trik ini supaya berguna bagi sahabat ini udah nembak dia udah mulai oke nah nggak tertahan lagi udah buat selangan apanya dorongan minyaknya nah baru kita pasang selang pipanya yang 12 yang jalur ke mat terbawah memang agak sulit masangnya karena posisinya di samping setir selamat menikmati nah ini setelah kita pasang selang pipanya koplingnya langsung tinggi jadi tidak perlu ngocok buang angin dari bawah lagi karena dia udah perisi penuh di dalam master koplingnya jadi udah langsung otomatis dapat tapi kalau kita pasang sebelum kita buang angin kadang susahnya lama atau lambat untuk mendapatkan koplingnya karena anginnya kadang-kadang bola balik di apa di pipa selang itu aja jadi supaya gampang praktis caranya sebelum memasang selang pipa tadi harus dibuang dulu dikocok dulu koplingnya dengan cara ditutup lubangnya tekan injak koplingnya setelah itu lepas eh apanya lubangnya apanya jarinya terus tutup lagi dinjak sampai di minyak minyak koplingnya nembak kuat nggak tertahan sama jari lagi baru kita pasang pelang pipanya oke demikian video selamat menikmati